Intro Hujan ras yang mengguyur kota Bandar Lampung tak menghentikan langkah pasangan calon nomor urut 2 M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo untuk terus berkampanye menyapa warga kota setempat Pemandangan itu terlihat saat pasangan dengan jargon youtuber Yusuf Tulus bersama rakyat itu berkampanye di wilayah kecamatan Tanjung Karang Pusat Senin siang 16 November 2020 Pantauan tim Nuansa Lampung Rombongan youtuber sempat berteduh selama kurang lebih 1 jam di Els Cafe Jalan Kartini, Tanjung Karang Pusat Masyarakat Sungsel Berjimpun Kompak mendukung youtuber Masyarakat Sungsel Berjimpun Orang Sungsel yang ada di Bandar Lampung Sudah kompak Mungkin adalah Namanya manusia Tapi umumnya Baik masyarakat mempontorkan hasil Jelas-jelas mendukung Pak Yusuf Kohar dan Pak Tulus Semua masyarakat yang berasal dari Sungsel Kami mengharapkan Jangan lagi membelai Yusuf Kohar yang tepat untuk memimpin Bandar Lampung Orang yang tegas, lugas, cerdas Harapan kami Pak Tulus pernah bicara 100 hari kerja tidak ada lagi sampah di Bandar Lampung Kalau dia terpilih Tuhan 100 hari kerja Tidak ada lagi sampah nukup di Bandar Lampung Itu program Ibu rumah tangga atau gadis Mbak? Saya ibu rumah tangga Mbak ibu rumah tangga kan Kesibukannya banyak nih Mbak Kok mau ikut Gerak sama youtuber nih Mbak? Ya saya kan terbiasa ikutan Gantisasi bersama Mbak Karena Mbak itu kan Tadi sekolah hari ini Kewira usahaannya tinggi ya Yang pertainernya tinggi Jadi memang dari dulu saya ketahui kepada Bunga Karena Bunga ini Mengingatkan pada rakyat Bahwa terus-terus berusaha untuk Menjadi wilayah swasta Memasarkan produknya sendiri Jadi masyarakat itu Jadi masyarakat itu Dibasanya Diam di rumah Tapi bisa membuat Suatu produk yang untuk Dipasarkan Jadi masyarakat sendiri Bisa Menghasilkan Kuang sendiri Tanpa Bekerja Melihat tim semangat Masa kita loyo Tentu saya harus lebih bersemangat Kata Yusuf Di selah kampanyenya Menurut Yusuf Perjuangan memang sulit Namun Karena dia sudah Biasa berjuang Maka hal itu Bukan masalah baginya Melalui kampanye Door to Door Yang telah Sebulan lebih Dijalaninya Yusuf yakin Mampu memenangkan Konstalasi politik Di 9 Desember 2020 Sebab Dia telah berkomitmen Untuk menyelesaikan Semua persoalan Masyarakat Kota setempat Jika kelak Jadi orang nomor satu Di kota Tapis berseri Untuk itu Yusuf Memohon doa Dan dukungannya Dari semua Warga bandar Lampung Suami dari Ibu Min Yuwana Itu berjanji Akan Mengentaskan Persoalan banjir Yang selama ini Melanda Kota setempat Jika kelak Menjadi wali kota Bukan hanya Masalah banjir Yusuf juga Berkomitmen Untuk menyelesaikan Berbagai persoalan Lainnya Mulai dari Masalah Pengangguran Masalah Sampah Pendidikan Kesehatan Hingga Kesejahteraan Masyarakat setempat Kesejahteraan 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 Bersama